Halo semuanya, aku Rian, kembali lagi di channel aku. Nah, sekarang ini aku lagi ada di Jalan Legian, teman-teman. Sebelumnya aku udah pernah review dua hotel yang ada di Jalan Legian. Dan sekarang aku mau review salah satu hotel lagi yang lokasinya juga ada di Jalan Legian. Kayak gimana hotelnya? Kita langsung masuk aja. Yuk! Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, hari ini aku mau staycation lagi di salah satu hotel bintang 4 yang lokasinya ada di Jalan Legian. Nama hotelnya Fashion Hotel Legian. Katanya sih konsep hotelnya fancy ala-ala fashionista-fashionista gitu. Nah, sekarang aku mau langsung check-in aja. Begitu masuk ke dalam lobby-nya, nuansa fashion-nya udah kerasa banget. Mulai dari kursi-kursi yang fancy ala Victoria Angels, sampai hallway lobby-nya yang didesain seperti cat box. Unik banget kan? Di sini aku booking dengan tipe kamar fashion suite. Selain itu, juga ada tipe kamar superior dan deluxe. Seperti biasa, pas check-in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan phone. Abis itu, kalian bakal dapet keycard bedroom kalian. Sedangkan untuk welcome drink-nya, ada infused water yang bisa kalian ambil sendiri di depan front office yang tadi. FYI nih, bagian lobby hotelnya luas banget dan bentuknya memanjang. Di situ ada banyak sofa yang disediain untuk tamu-tamu yang datang. Selain itu, ada charging station juga yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian mau ngecas gadget kalian. Sekarang, aku mau langsung ke kamarku aja yang ada di lantai 6 atau lantai paling atas dari hotel ini. Keluar dari arah lift, tinggal belok ke kiri aja. Nanti ada pintu dengan tulisan F-suite. Jadi, semua kamar dengan tipe fashion suite ada di sini, teman-teman. Aksesnya lebih premium dan lebih private. Jadi, sekarang ini aku sudah masuk ke dalam ruangan kayak lorong gitu. Terus, di depan tadi ada tulisannya F-suite. Jadi, kamar-kamar yang ada di sini, itu adalah kamar suite. Dan kamarku sekarang itu ada di nomor 8. Kita langsung lihat kamarnya kayak gimana. Yuk! Wow! Aku baru aja udah masuk ke dalam kamarnya. Dan kamarnya gede banget. Kita langsung mulai room tour di bedroom-nya. Yuk! Nah, begitu kalian masuk, di sini ada meja dan cermin, teman-teman. Jadi, ini kayaknya tempat buat meja rias ya. Jadi, buat kalian dandan dan segala macam. Dan space-nya dikasih besar banget ya. Dan di lacinya ini, tadi aku buka ada hairdryer dan ada pengusir nyamuk ya kayaknya. Mosquito Reppelant. 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 Mosquito Reppelant. Ya, itu dah pokoknya. Di sebelahnya lagi, di sini ada lemari yang lumayan besar. Dan di dalamnya ada berangkas atau safe deposit box. Ada laundry bag juga di atasnya. Dan di bawahnya di sini ada sendal hotel. Di sisi lemari yang satunya, di sini ada hanger. Dan hangernya ini lucu, teman-teman. Jadi, ada detail huruf F gitu di tengahnya. Di depannya lemari, di sini ada tempat buat naruh barang seperti biasa. Dan di depannya lagi, di sini ada meja yang cukup panjang. Jadi, di sini bisa kalian pakai buat naruh laptop, nulis, dan segala macam ya. Udah disediain telepon. Dan di sini ada coffee and tea maker. Ada dua botol air mineral, gula, kopi, teh, dan pemanas air di sebelah situ ya. Nah, dan juga di sini ada cangkir. Dan cangkirnya ini lucu nih. Bentuknya diamond tuh. Kelasnya boleh bawa pulang, kan, Bang? Semua-semua lo bawa pulang. Semua-semua lo bawa pulang. Semua-semua lo bawa pulang. Santuy kali. Nah, di sini aku juga dapat komplement. Di sini juga ada buah-buahan. Ada buah naga, apel, salak. Di bawahnya meja di sini ada minibar. Dan minibarnya ini udah diisi sama beberapa minuman ya. Ada minuman soda dan minuman alkohol. Kalian lihat ya kursinya. Bentuknya diamond, coy. Dan sekarang kita langsung masuk ke bedroomnya. Wah, ini bedroomnya keren banget sih. Bednya itu, lokasinya ada persis di tengah-tengahnya ruangan, teman-teman. Jadi ini ukurannya king size. Dan di atasnya juga sudah ada 4 bantal dan bed cover. Di depannya bed, di sini ada sofa yang ukurannya besar banget. Bisa muat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan di atas sofanya di situ ada AC. AC-nya pakai AC split ya. Dan di dinding sebelahnya bed, di situ ada tulisan F lagi, teman-teman. F yang gede banget, pink. Jadi itu ada kayak lampunya yang glowing gitu di dalam. Dan di meja sebelahnya di sini ada remote TV dan remote AC. Di depannya bed, di sini juga ada kursi puff warnanya merah. Dan di sebelahnya lagi, di situ ada TV. Karena ini lokasi kamarnya ada di rooftop. Jadi di atas roomnya itu langsung kayak kayu-kayu atap gitu. Keren banget ya desainnya. Dan itu sekali lagi tuh, lampunya diamond, diamond, dan diamond. Bedroomnya udah. Sekarang waktunya kita lihat kamar mandinya kayak gimana. Yuk. Begitu kalian masuk ke ruangan kamar mandinya, di sebelah kanan di sini ada wastafel. Dan sekali lagi wastafelnya tuh bentuknya diamond lagi. Dan di sebelahnya wastafel, di sini ada toilet amenities ya. Jadi ada pasta gigi dan sikat gigi. Dan ada shower cap. Dan sapun batang. Dua gelas buat berkumur. Dan dua botol air mineral. Dan di bawahnya lagi, di situ ada handuk kecil. Di sebelahnya mas tafel, di sini ada kabinet berwarna hitam yang lumayan besar. Di sini ada dua hand towel. Dan di atasnya lagi, di sini ada handuk. Masuk lagi ke dalam, di sini ada shower room. Di bawahnya di sini udah disediain sabun dan shampoo ya. Oh iya, by the way. Ini keren banget teman-teman. Jadi keramiknya itu berwarna merah gitu. Merah-merah, kuning. Dan di bathtubnya, di situ udah disediain sabun. Sabun batang dan conditioner. Dan terakhir, di kamar mandinya. Di sini ada ruang buat main HP sambil play via. Iya kan? Curhat. Seperti biasa, sekarang waktunya kita buat muter-muter di sekitar hotelnya. Kita lihat ada fasilitas apa aja. Let's go! Seperti biasa, yang pertama aku mau ajak kalian ke swimming poolnya yang ada di lantai 1. Oke guys, sekarang ini aku lagi ada di swimming poolnya. Nah, swimming poolnya ini ada di lantai 1. Jadi kalau kalian jalan dari arah lobby, kalian tinggal jalan lurus aja nanti belok kanan. Dan kalian udah sampai di swimming poolnya. Dan swimming poolnya ini lumayan besar ya. Kedalamannya itu 1,3 meter. Besok aku juga mau berenang di sini. Oke? Next! Persis di sebelahnya swimming pool, di situ ada White Diamond Restaurant. Poolnya tadi ada di sebelah situ. Dan sekarang aku jalan sedikit keluar dari pool. Jadi di sini ada White Diamond Restaurant. Ini buka untuk breakfast, lunch, dan dinner. Jadi besok kita breakfast di sini. Dan aku bakal bahas lebih detailnya besok aja. Dan seperti inilah suasana hotelnya ketika malam hari. Karena lokasinya ada di jalan legian, jadi makin malam suasananya makin hidup. Dan sekarang aku udah mulai lapar nih. Penasaran banget buat nyobain makan di The Sports Bar yang lokasinya ada di sebelah lobby fashion hotel legian ini. Sesuai namanya ya, jadi The Sports Bar ini sering ngadain event no bar acara olahraga kayak UFC, dan lain-lain. Tempatnya cukup luas. Dan katanya kalau pas ada event-event no bar olahraga yang hits, tempat ini selalu rame lho. Aku udah pesen salah satu menu terfavorit yang ada di sini. Yaitu Crispy Fried Calamari. Dan untuk minumnya, aku pesen mocktail blue point. Makan sepoy! Jadi di sini ada satu slice of lemon ya. Kayaknya aku mau cobain pers dulu aja deh di atas kalamarinya. WOOOOOOOH! Airnya banyak banget coy. Oh iya, kalau kalian amatin di sini piringnya tuh juga bentuk diamond teman-teman. Cukup! No, God! No, God! Please no! No! Makan! Gurih banget ya ini ya, coriander chili sauce-nya. Nggak terlalu pedas, tapi gurihnya endang banget sih nih. Perasaan air lemonnya tadi, itu kerasa banget loh. Kan soalnya ini digoreng pakai tepung roti ya. Trickster di bagian luarnya itu crispy, tapi di bagian dalemnya itu soft banget. Makan! Makan! Emang kalau nongkrong di sports bar kayak gini tuh makan yang bites kayak gini ya, jadi kayak fish and chip. Terus kemudian crispy fried calamari kayak gini, itu cocok banget teman-teman. Di sini juga ada mixed salad-nya. Ini, ini aku duduk di bagian yang paling depan dari the sports bar. Dan dari sini kalian bisa menikmati suasana jalan legian. Asik banget. Jadi di sini aku pesen namanya blue point ya. Kalau kalian mau cobain, di sini tinggal bilang aja blue point-nya Bang Rian Abnomad gitu. Sok ngartis. Jadi warna apa ya? Biru, kuning sama merah nih. Kayak abu-abu ya? Kayak abu-abu. Jadi kalau kalian lihat ya, tadi di sini tuh nggak ada sedotan. Karena apa? Karena sekarang di Bali tuh lagi ada peraturan gubernur untuk mengurangi sampah plastik. Jadi di sini juga mendukung peraturan gubernur itu dan tidak pakai sedotan ya. Wah. Seger banget. Oh iya, di atasnya sini juga ada daun mint. And then ada slice of orange. Sama cherry, buat cherry. Enak banget ya makanannya di sini ya. Duduk sambil ngeliatin jalan legian malem-malem gini. Enak banget. Cheers! Di sini juga ada game selempar-lempar bola pingpong yang masukin ke gelas gitu. Tapi aku nggak tau namanya. Penasaran pengen nyobain main. Fail. Bismillah. Fail. Ya, ya. Ya. Fail. Lempar ke belakang aja ya. Fail. Sekarang ini aku udah balik ke kamar Dan aku udah mulai ngantuk Tapi barusan aku udah cek speed wifi di hotelnya Speednya standar sih Jadi untuk downloadnya itu 1,6 Mbps Dan untuk uploadnya itu sekitar 1,2 Mbps Tapi aku cobain untuk streaming dan sosmed Lancar sih Untuk hari ini aku tutup sampe disini Dan kita langsung lanjutin besok pagi aja Good night guys Selamat pagi Dan pagi ini aku mau cobain buat jalan-jalan di Jalan Legian Tapi yang bisa kalian liat tuh Sekarang lagi cuacanya kurang mendukung Karena lagi hujan dan lagi krimis dan hujannya lumayan kenceng Jadi kayaknya kita langsung cobain buat breakfast aja Breakfastnya ada di restoran White Diamond yang kemarin Untuk breakfastnya disini ala buffet Dan makanan yang disediain juga cukup lengkap Ada Indonesian, Western, Continental, Salad, Sereal, Cake, Dessert, dan lain-lain Sekarang aku lagi pengen ambil nasi goreng, capcai, omelette, sama sosis ayam Dan yang pasti gak boleh ketinggalan Kerupuknya cuy Yooo Makan yuk Yo guys Barusan aku udah ambil breakfastnya disini Aku ambilnya lumayan banyak Dan yang lucu aja lah Disini sama seperti kemarin Piringnya itu bentuknya diamond ya Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Nooooo Makan Ini nasi gorengnya ada nanasnya temen-temen Ada sayur kol, ada wortel Ini pengen berenang Cuman gak tau deh nanti bakal berenang apa enggak Soalnya kalau krimis gimana bikin thumbnailnya coba Anjay Mudah-mudahan cepet rendah ya Setelah nunggu 2 jaman Akhirnya ujannya berhenti Walaupun masih mendung Tapi belum abdul kalau staycationnya Gak ditutup dengan Renan Oke guys mungkin segitu dulu staycation aku untuk di Fashion Hotel Legian Aku suka banget sama kamarnya Aku disini nyobain tipe kamar yang sweet Kamarnya gede banget Ada batapnya dan kamar mandinya juga luas banget Spacey ya Fasilitasnya juga lengkap banget yang ada di dalam kamarnya Disini juga ada sports bar di bagian depan Aku udah nyobain kemarin malam Asik banget bisa nongkrong di pinggir jalan Makan sambil menikmati jalan legian di malam hari Aku juga suka breakfastnya Menu buffetnya lengkap banget Dan disini swimming poolnya kebetulan lagi kosong Dan aku berasa renang kayak di private pool coy Oh iya temen-temen By the way Gak sampe 2 minggu lagi Di Bali itu bakalan ada hari raya nyepi Dan kalau nyepi disini tuh Banyak orang yang stay di hotel temen-temen Mungkin Fashion Hotel Legian ini Bisa jadi rekomendasi juga Buat temen-temen yang cari tempat stay Di daerah jalan legian Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe guys Subscribe, subscribe guys, subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku di Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Oh iya guys sebelum check out Aku mau kasih lihat kalian Satu hal lagi nih Jadi di hotel ini tuh ada namanya F-Store Nah F-Store ini Jadi jual kayak macem-macem Fashion item gitu Jadi disini tuh ada polosher T-shirt Ini ada yang buat cewek Ada yang buat cowok Kemudian ada tas Ada clutch juga Jadi bisa buat oleh-oleh Kalau kalian stay disini Karena disini Di tiap fashion itemnya itu Ada logonya Fashion hotel legian ini Oke guys gitu aja Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax